Hai langit yang sangat cerah diikuti dengan tanaman yang subur baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Alifalaudin para sahabat semuanya sahabat YouTube di channel indotulin ya saya doakan semuanya sehat selalu dan resikinya ditambahkan menjadi lancar baik di topik kali ini langsung saja ini saya punya pohon pisang raja raja bulu yang buahnya besar dan harganya mahal jadi begini pemerintah ini sudah usia tanam satu musim penghujan gitu dan ini mau saya rangsang buahnya pakai pupuk ini dari PT Natural Nusantara namanya power nutrition saya buku suka pupuk ini karena berbasis organik bisa jadi aman tidak menimbulkan kerugian pada tanaman jadi ini cara aplikasinya yang dibawah ini sekitarnya dibuat lubang melingkar dulu nanti ditaburkan di sekitar sini begitu ini akarnya akar-akar ini nanti biar langsung nyentuh diakarkan dia bisa menyerap begitu bisa bisa dimengerti ya jadi ini coba diaplikasikan untuk ukuran-ukurannya takarannya ini tertera di sini ini adanya per hektar nah ini satu hektar itu kisaran tiga sampai enam kilo itu untuk satu hektar satu hektar itu bisa berpuluh-puluh batang jadi ini kemasan 250 gram untuk aplikasi ini cukup satu sendok saja dan ditaburkan dibuka seperti ini caranya disemak ya pemirsa ambil sendok ditaburkan jadi mudah sekali nah dan untuk penghubungan ini bisa di jadwal tiga sampai enam bulan sekali jadi sangat irit sekali pemirsa cukup pakai sendok ya satu sendok gitu aja kalau mau 2 sendok ya lebih bagus tidak ada efek sampingnya pupuk ini saya sudah mengujinya berkali-kali diaman selanjutnya ini akan mencoba pohon kelapa ini untuk selanjutnya ini mau ke pohon kelapa ini pohon kelapa udah enam tahun harusnya udah berbuah jadi ini langsung saja ini ada pohon durian subur di sini saya tanam Nah itu banyak sekali pohon kelapa saya tapi belum berdua ini mau saya kasih pupuk power nutrition ini saya berfikirnya gini kan untuk sawit saja pakai kalau untuk kelapa kan seharusnya juga bisa bagus ini tanaman saya sangat subur jadi harus pakai tangan ini ini agar bisa berjalan nah ini untuk batang jadi disimak dengan sesuatu sama ya kita aplikasikan untuk pohon kelapa itu agar disini bisa jadi kita hampir melingkar ya kita melingkar di dalam-dalam dan itu pupuk bisa masuk kalau di luar saja nanti kan bisa itu nggak ngeresap seperti ini akhirnya sangat banyak akar muda dan itu penyerapan nutrisi gitu loh fungsinya kita gali dulu seperti itu bisa dikupuk ini sangat lebat sekali kalau buahnya udah banyak gua saya mau bikin vlog disini ini minum air dengan ia sendiri wakannya terlihat banyak banget langsung dikupuk saja takaran pakai sendok sendok ambil sendok lalu ditaburkan jadi seperti ini udah sekali ini untuk tadi sudah saya menjelaskan untuk terjadwalnya itu tiga sampai enam bulan sekali jadi tiga bulan sekali saja bagus gitu jadi ini enggak perlu waktu yang banyak nah sudah ini tinggal ditutup nih Hai nanti kalau udah tersiram air hujan dan wah langsung terserap kelapa langsung bergairah untuk berbuah nah sudah bisa seperti ini tadi prosesnya bisa di mengerti ya sangat mudah sekali sudah saya jelaskan dengan detail jadi cukup sekian dulu vlognya terima kasih telah menonton semoga sehat selalu sampai bertemu lagi saya Aleva Laudin dari monogiri kismantoro saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh